Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel youtube saya Fendi elektromotif Oke teman-teman Kali ini karena ada yang bertanya Saya akan coba Memberi jawaban ya teman-teman ya Atas pertanyaan dari teman-teman kita Yang berkomentar dalam channel youtube saya Yaitu Fungsi daripada ferrit dan keramik Oke ini Untuk ferrit ya Banyak tuh terdapat Di rangkaian elektronik Dan juga sering terpasang Pada kabel ya Dari kabel USB Terpasang sebuah ferrit Fungsinya itu sebagai filter Jadi agar gelombang-gelombang Yang tidak diinginkan itu Tidak masuk ke sebuah perangkat Yang kita gunakan Jadi itu seperti itu teman-teman Dan ferrit itu tersendiri Ada dibagi beberapa bagian Ada yang air core induktor Itu tidak pakai ferrit ya teman-temannya Kemudian air on core induktor Ferrit batangan Dan ada di bawah lagi Ada beberapa macam lagi Sistem induktor ya Jadi ferrit itu untuk induktor Sedangkan keramik itu tersendiri Ini adalah fungsinya Seperti kapasitor lain Sama aja ya teman-temannya Namun keramik ini Untuk penyimpanannya itu lebih kecil Sehingga tidak bisa mengalirkan Sebuah tegangan Namun dia bisa Mengalirkan sebuah frekuensi Nah jadi fungsinya Pada booster ini Adalah Sebagai mengalirkan frekuensi Namun tidak mengalirkan tegangan Oke Teman-teman seperti itu Jadi untuk lebih jelasnya Saya akan memberikan sedikit Simulasi Menggunakan Ball pen dan kertas Baik saya akan Sedikit Menjelaskan Atau kita berikan contoh Simulasinya ya teman-teman ya Bagaimana sih sistemnya Ferrit dan keramik Cara kerja keramik Dan ferrit pada Booster Ya Titik input Kemudian ada ferrit ya teman-teman ya Ferrit Ya Gambarnya seperti ini Ferrit ya Nambangnya seperti itu Kemudian ada ferrit lagi Kemudian out ya Jadi dalam booster itu Ada dua ferrit ya teman-teman ya Ferrit pertama Dan ferrit kedua Nah kemudian Disini ada keramik ya Keramik Set Keramik Sesudah keramik itu Ada IC funnel Kemudian Di output IC funnel Juga ada keramik lagi Nah Jadi seperti ini Gambarnya teman-teman ya Ini IC funnel Oke Di input Atau di kabel jalur induk itu Kan ada dua tuh Yang mengalir disitu Ada frekuensi Gelombang elektromagnetik Atau frekuensi TV kabel Dan Tegangan Dalam outdoor itu kan seperti itu Ada tegangan Ada frekuensi Elektromagnetiknya juga Nah sehingga disitu harus ada pemisahannya Yang untuk Masuk ke IC funnel ini Itu tidak boleh bertegangan Ya Untuk inputnya itu tidak boleh bertegangan Karena akan Merusak sebuah IC funnel ini Input itu tidak boleh bertegangan Ya teman-teman ya Sehingga dipisahlah Menggunakan keramik Nah Jadi Disini ada tegangan Difilter menggunakan keramik Sehingga Out dari pada keramik ini Tidak ada Tidak ada lagi tegangan Yang ada hanya frekuensi Gelombang elektromagnetik tadi Untuk diproses Dengan Menggunakan IC funnel Diproses Untuk ditingkatkan ya Yang mungkin sisanya sekitar 70 dB Disini tadi Menjadi 100 dB Atau lebih ya Nah Lalu fungsi preparate ini apa Kebalikannya daripada Fungsi keramik Verit ini akan memilter Gelombang elektromagnetik Sehingga yang masuk disini Hanya Tegangan Berupa tegangan Tegangan itu akan diproses Sebuah penurunan Tegangan Atau Perubahan dari arus AC menjadi arus DC Dan diturunkan ya Yang mungkin dari inputnya itu tadi 90V AC Menjadi 24 atau 12V DC DC ya teman-teman ya Arus Searah Tergantung Daripada IC funnel ini Kebutuhan IC funnel Kebiasaan itu IC funnel ini Mengkonsumsi 24 pol ya Jadi 24 pol Diturunkan Ini bisa Berupa switching Yang saya jual itu ya Biasanya Ada yang pernah saya Apa namanya tuh Yang pernah saya Buat konten kemarin Ini switching Atau Trafo Untuk Mengecilkan tegangan ini ya Proses ini Nah disini 24 pol ini Akan menyuplai IC funnel Sehingga IC funnel ini bisa bekerja Ya Tegangan Ini bertegangan Nah kenapa Dikasih Fired ini tadi Supaya Pemprosesan Di Sebuah Switching Ini Ada feedback ya Sebenarnya Teman-teman ya Ada feedback Yang bisa mengganggu Frekuensi TV ini Nah jadi Dia gak bisa Masuk ke sini ya Teman-teman ya Gak bisa masuk Karena ada kandang Ini kandangnya ya Sehingga Yang disini Tidak terganggu ya Oleh karena Proses Sebuah penunan tegangan Ini tadi Ini gak bisa kemana-mana ya Gelombang Bebas Daripada Sebuah Power supply ini Tidak bisa kemana-mana Karena di kandang Disini Mau kesini juga di kandang Mau kesini juga di kandang Seperti itu ya Nah Yang masuk kesini Adalah input Frekuensinya tadi Input frekuensi Masuk ke sebuah Apa namanya itu AC panel Untuk Ditingkatkan lagi Dikuatkan lagi Untuk Dikuatkan lagi DB nya Dan di Out nya lagi Dikeluarkan lagi Menjadi lebih Bagus ya Menjadi Menjadi lebih Kuat ya Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Seperti itulah Teman-teman Simulasinya Semoga bisa dipahami Mohon maaf juga Agak belepotan juga Menjelaskannya Oke teman-teman Sampai disini Video saya Jangan lupa Untuk subscribe Dan dukung Channel saya Dan semoga Kedepannya Bisa Memberikan penjelasan-penjelasan Lebih bermanfaat lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax